Halo semuanya, salam gini-ginis, ketemu lagi denganku di channel Rebeka Natalia Di video kali ini aku mau membahas tentang perkembangan bayi lagi ya Sesuai dengan usia bayiku juga, sekarang perkembangan bayi di usia 9 bulan Nah, kira-kira bisa ngapain aja sih bayi usia 9 bulan Yang belum subscribe channel ini, aku tunggu untuk subscribe dulu, gratis Perkembangan bayi di usia 9 bulan nih, bisa kita lihat Pertama dari penambahan berat badan dan juga tinggi badannya Untuk berat badan sendiri, biasanya bayi perempuan sekitar 6,6 kg sampai 10,4 kg Sedangkan untuk yang bayi laki-laki sekitar 7 kg sampai 11 kg Dan untuk tinggi badannya, sekitar 65 sampai 74 cm Ini biasanya bervariasi, karena dari genetiknya atau keturunan Ayah ibunya itu sama-sama tinggi atau sama-sama pendek Juga bisa dari berat lahirnya ya Kalau misalnya prematur, biasanya juga berat bayinya dihitungnya Normalnya itu lebih rendah daripada yang aku sebutkan tadi Kemudian juga dari nutrisi yang sudah diberikan pada si bayi Perkembangan bayi usia 9 bulan kita bisa lihat dari motoriknya dulu nih Nah, biasanya udah mulai beberapa yang suka latihan berdiri Kemudian rambatan gitu ya Terus ada juga yang sebagian merangkak, sebagian udah yang ngesel gitu Nah, moms and dads gak usah khawatir kalau 9 bulan itu udah ada yang bisa jalankan Karena itu bukan perkembangan normal, itu perkembangan yang sangat luar biasa Kalau normalnya sih biasanya merangkak, kemudian udah bisa duduk maupun juga belajar berdiri dengan berpegangan atau rambatan itu Karena dia udah rambatan nih, jadi hati-hati moms and dads tuh harus waspada Karena udah saking aktifnya ya, biasanya mengeksplore ruangan itu dengan merangkak atau ngesot Atau rambatan gitu ya, semua yang dia lihat ingin dia raih untuk rambatan, untuk latihan berdiri Ataupun merangkak gitu, meraih sesuatu yang hati-hati kalau tajam Jadi harus waspada, diawasi saat anak-anak lagi dilepas di dalam ruangan, tidak lagi digendong Bayi tuh udah lagi semangat-semangatnya latihan berdiri nih Dia berdiri, kemudian tuh jongkok, ingin duduk Kemudian latihan berdiri lagi dengan berpegangan gitu ya Kadang ada yang udah berpegangannya cuma satu tangan Kemudian juga ada sambil berpegangan udah yang suka lompat-lompat gitu ya Sambil lompat-lompat kecil Mana? Ayo coba berdiri Tangannya Terus kemudian juga duduknya udah mulai sangat stabil ya Ini gak perlu dipegangin lagi ataupun goyang gitu kalau duduk ya Biasanya bayi juga udah bisa itu duduk sendiri dari tiduran ke posisi duduk Juga kalau udah mainan ya, dia udah mulai bisa fokus gitu ya Kotak mainan sendiri itu udah asik Jadi kalau misalnya tau ada kotak mainan favoritnya dia Dia udah mulai ngerti tuh, mau bongkar, ngeluarin mainan di dalam kotak mainan Kemudian juga diambil mainannya biasanya sambil diemut-emut Ataupun juga sambil dipegang Nah hati-hati jangan sampai ada mainan yang kecil-kecil ya Karena bisa tertelan ataupun masuk hidung Bayi 9 bulan ini biasanya juga udah mulai keluar giginya ya Biasanya sih 2 gigi kayak bayiku ini udah keluar 2 giginya Dia jadi udah bisa kita kasih makanan yang bisa dia pegang yang empuk-empuk gitu ya Untuk meningkatkan tekstur dan melatih daya kunyahnya dia Bisa kita kasih seperti buah semangka yang tanpa biji tentunya Kemudian papaya ataupun pisang Selanjutnya untuk tahap komunikasinya nih Biasanya bayi udah mulai ngerti Kalau kita bilang jangan ataupun bilang tidak Misalnya bayi itu mau masukin suatu dalam mulut Terus kita larang Nah dia biasanya udah merespon dengan melihat kita sebentar Walaupun kadang setelah itu tuh tetap melakukannya Chloe stop jangan Nah tapi kalau kita udah larang Lama-lama dia ngerti dan dia bisa menurutin apa yang kita mau gitu Walaupun dia belum bisa ngomong Tapi dia bisa merespon kita lagi Tanya apa dia bisa misalnya Bayi biasanya juga udah bisa mulai respon jika kita tanya Misalnya mana remote dia sudah bisa menunjukkannya Dan juga udah mulai lebih banyak ngecehnya ya Jadi rentetan kakak seperti mama-mama atau papa-papa Papa Bayi dengan bulan ini juga udah bisa protes loh Kalau misalnya dia tidak menyukai sesuatu atau yang tidak di inginkan gitu dan juga kalau misalnya kita mau ngasih sesuatu yang dia tidak suka dia juga bisa sudah menolak dengan tangan ya untuk kemampuan sosialisasinya dia udah mulai lebih ingat lagi nih keluarga besarnya mana aja yang pernah dia temuin jadi kalau ada anak yang sifatnya itu bisa jadi pusat perhatian juga dia udah berani banyak orang dia bisa senyum-senyum atau digodain gitu ya dia bisa ikut ketawa tapi memang ada sebagian bayi juga dia yang malah takut kalau di pusat perhatian orang banyak kewesadarannya sudah mulai lebih meningkat lagi kalau misalnya bayi itu ada di lagi keluarga besar kumpul-kumpul dia takut gak apa kita kenalin lagi saudara-saudara kita secara satu persatu dan perlahan waspada nih kalau kata dokter di bayi usia 9 bulan ini kalau dia belum bisa duduk stabil kemudian belum juga menceloteh kata-katanya yang panjang misalnya mama-mama atau papa-papa itu kemudian juga belum bisa noleh saat dipanggil namanya lebih baik ke dokter untuk diperiksakan apakah ada kelainan dari bayi kita oke mungkin cukup segitu aja sangat simpel dari informasiku ya semoga bermanfaat dan terima kasih yang udah nonton jika suka bisa klik like dan bisa komentar bayi usia 9 bulan moms and dad itu kira-kira udah bisa apa aja oke terima kasih sampai jumpa di video menarik lainnya good bye see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati